Intro Intro Sahabat kenara kreator yang selalu dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini kami mencoba menelusuri sebuah tempat yang berada di sekitar daerah Bandung Yang mana tempat tersebut sangat terkenal dengan kampung adat Mahmud Yang terlepas dari keberadaan tokoh waliullah yang sangat terkenal yaitu Syekh Abdul Manab Atau yang biasa dikenal dengan sebutan Syekh Mahmud Karumah Syekh Abdul Manab dan Misteri Kampung Mahmud Nama Syekh Abdul Manab dan Kampung Adat Mahmud yang berada di RW 04 Desa Mekarahayu Kecamatan Margasi Kabupaten Bandung Seolah tidak bisa dipisahkan Konon ulama besar inilah yang mendirikan kampung yang tepat berada di tengah lingkaran sungai Citarum tersebut Hingga bisa lestari hingga saat ini Syekh Abdul Manab merupakan cucu dari Bupati Dalam Dipati Agung Surya di Netat Dia mempunyai putra bernama Dalam Natap Raja Kemudian Natap Raja ini memiliki putra Abdul Manab Atau yang dikenal dengan sebutan Dalam Mahmud Sang ulama ini diperkirakan hidup antara 1650 sampai 1725 Uniknya dari dulu hingga kini hanya 300 kepala keluarga atau sekitar 1000 jiwa penghuni kampung Mahmud Dimana masyarakatnya masih kuat memegang tradisi adat turun-temurun Aturan adat yang masih ditaati di kampung Mahmud antara lain Dilarang membangun gedung atau rumah dari tembok apalagi memakai kaca Dilarang menggali sunggur, dilarang menabuh beduk, melihara angsa, serta dilarang menyedenggarakan Pertunjukan yang didalamnya ada perangkat gemelan berupaku Cerita mengenai kampung Mahmud dimulai saat Syekh Abdul Manab pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah Ketika beliau berada di depan Kaabah, konon beliau mendapat ilham atau wangsit Untuk mengambil segenggam tanah dari pelataran Kaabah untuk dibawanya pulang ke tanah air Setibanya di kampung halamannya, tanah itu harus ditebarkan di sekitar rumah Dan ditandai dengan batu atau tugu setinggi kira-kira setengah meter Berbentuk kuncup dan daerah tersebut dinamai kampung Mahmud Kemudian kampung Mahmud itu harus dijadikan kawasan haram atau tanah suci Yang tidak boleh dikunjungi dan diinjak oleh seseorang yang tidak beragama Islam Tugu tersebut kini dilestarikan dengan dibangunnya sebuah bangunan yang tertutup dan terkunci Dikelilingi dengan pagar besi yang cukup tinggi dan beratap Ini dimaksudkan untuk menjaga dari mereka yang berniat cahil Karena sering ada yang mencoba memindahkan tugu tersebut Kejadian ini sering terjadi sebelum dibangunnya, bangunan tersebut Seperti diceritakan oleh beberapa warga sekitar Lalu suatu ketika ada orang-orang yang sengaja iseng memindahkan atau mencabut tugu tersebut Dan meremparkannya jauh-jauh dari tempat asalnya Tetapi dengan izin Allah, tugu itu kembali ke tempat asalnya Sebelum orang-orang yang sengaja tersebut sampai di tempat tugu tadi Walau-walau Setelah kampung tersebut diberi nama kampung Mahmud Tempat tersebut terus berkembang menjadi salah satu pusat pelajaran spiritual Islam Terkenal di Tatar Sunda dan sekaligus menjadi sebuah tempat perlindungan ataupun persembunyian dan pengayaman Kampung Mahmud merupakan sebuah tempat perlindungan ataupun persembunyian dan pengayaman Bagi mereka dengan alasan apapun yang mencari sesuatu perlindungan Koron pada suatu ketika yang dalam Mahmud kedatangan seorang pria setengah bayar yang mengaku berasal dari kawasan periangan timur dan bernama Jainal Arif Dia memaparkan bahwa sebenarnya sedang melarikan diri dari daerah asalnya Karena dituduh membahayakan keamanan negara oleh para penjajah kolonial Belanda Setelah menjelaskan keadaan dirinya kemudian dia meminta pelindungan kepada Syabdul Manaf sehingga diterima menjadi murid dan pengikutnya Jainal Arif sebenarnya adalah seorang putra dari Eyang Asmauddin Adan keturunan keempat Syabdul Muhi dari pemejahan Karangnunggang Tasik Malaya Dalam menjalankan tugasnya beliau diberi perintah oleh Eyang dalam Abdul Manaf untuk bertapa di 33 gunung di sekitar Kampung Mahmud selama 33 tahun Dan selanjutnya bersama-sama menyubarkan agama Islam di Jawa Barat Telah sekian lama mengikuti pelajaran ternyata didapati bahwa Jainal Arif adalah seorang pemuda yang pandai, cerdas dan cekatan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh Syabdul Manaf Karena dia pun menunjukkan kesetiaannya sebagai murid lalu akhirnya dinikahkan dengan salah seorang keturunannya kemudian diberi gelaran Eyang Agung Syabdul Manaf juga mempunyai seorang murid yaitu Syah Abdullah Gedug dari ketiga bali Allah tersebut Ajaran Islam meluas di wilayah Bandung setelah wapat Eyang dalam Mahmud dikeumikan di bawah sebuah pohon beringin yang sangat rindang Sedangkan Eyang Agung agak sedikit keluar dari kawasan makam utama kurang lebih 15 meter ke sebelah utara dan juga makam Eyang Abul Agudu Ketiga tokoh itu memiliki kesaktian tingkat tinggi bahkan mereka pun memiliki benda pusaka yang hingga kini masih terus diburu oleh para penjarah Entah jarang ada penjarah yang sering mendapatkan benda-benda pusaka tersebut Bentuknya bisa berupa golok, keris kecil, tombak, atau batu-batuan Konon Kampung Mahmud sampai saat ini belum pernah diinjak oleh mereka yang bukan Islam Bahkan semanyak zaman penyelidikan Belanda dan Jepang Kampung Mahmud tidak pernah terjamah oleh mereka dan selalu terpelihara kebersihan dari mereka yang bukan beragama Islam Demikianlah penurusan kami kali ini meromberan ada manfaatnya untuk dijadikan suri taulah dan dari sepengal kisah seorang waliullah yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Tatar Pasu dan khususnya wilayah Bandung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton